Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter. Channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Jawa Queen Korea berpeluang diturunkan sebagai starter saat Nerazzurri melakoni laga Giornata ke-7 seri A melawan Saswalo pada minggu dini hari. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Korea bakal melakoni starter keduanya bersama Inter saat bertandang ke marka Saswalo, Mapei Stadium sebelum jeda internasional di bulan Oktober. Korea baru sekali menjadi starter bersama Inter sejak bergabung dari Lazio di bursa transfer musim panas kemarin, yakni melawan Bologna. Dan debut starternya itu tidak berjalan dengan baik karena harus ditarik keluar di menit ke-29 karena mengalami cedera. Namun sekarang striker Argentina berusia 27 tahun itu telah fit 100% dan ia bahkan telah kembali beraksi di laga Inter sebelumnya melawan Shakhtar Donetsk. Meskipun hanya tampil sebagai pemain pengganti. Sekarang ia bekerja keras di kem pelatihan klub agar bisa dipilih untuk mendampingi Lautaro Martinez sebagai starter di lini serang tim Simone Inzaghi melawan Nero Verdi. Selain Korea, Simone Inzaghi akan menurunkan puman yang lebih segar setelah perjalanan yang melelahkan dari Ukraina. Darmian dan Parisic akan kembali di starting XI, hal yang sama juga berlaku untuk Hakan Calhanoglu. Selain itu Roberto Gagliardini berpeluang menggantikan Marcelo Brozovic di lini tengah. Pemain Italia itu tahun lalu menjadi pemain terbaik dalam laga tandang Inter ke Mapei Stadium dengan menyumbang satu gol dalam kemenangan Inter, tiga gol tanpa balas. Arturo Vidal yang sudah sembuh dari cedera akan bisa memulai dari bangku cadangan. Gelendang Inter Marcelo Brozovic telah mencapai 250 penampilan di semua kompetisi untuk Nerazzurri. Sang pemain membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain paling penting dalam tim sejak kedatangannya dari Dinamo Zagreb pada tahun 2015. Di awal kedatangannya banyak yang meragukan kemampuan pemain Kroasia itu karena dia datang sebagai status pemain muda yang kurang dikenal saat itu. Tetapi sekarang dia adalah seseorang yang menjadinya wali di tengah Inter. Kehadirannya sangat diperlukan oleh tim. Inter telah mengucapkan selamat kepadanya atas pencapaiannya dalam sebuah postingan di akun Instagram Resmi Club. Barcelona dikabarkan turut mengejar keeper Ajax Andre Onana meskipun saat ini Nerazzurri yang terdepan untuk mendapatkan jasa sang pemain secara gratis. Dengan kontrak pemain kamarun saat ini yang akan berakhir pada akhir Juni 2022, ia akan bebas untuk memulai bernegosiasi dengan klub lain pada Januari dan Nerazzurri ingin menjadikannya sebagai keeper utama menggantikan Samir Handanovic. Namun mereka masih bisa saja menghadapi persaingan berat dari Barcelona, dengan raksasa Spanyol dilaporkan masih tertarik untuk membawanya ke Camp Nou meskipun Inter adalah favorit saat ini. Hal ini diperkuat oleh laporan dari Nicola Sira yang mengatakan bahwa sang penjaga gawang sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan Inter yang mengikatnya di Giuseppe Meazza selama 4 tahun. Di bursa transfer musim panas ini, manajemen sukses menekan biaya klub hampir mencapai 14 persen dari biaya tahun lalu. Seperti yang dilaporkan surat kabar ekonomi KASIO Efinanza, tuntutan Presiden Zhang telah dipenuhi. Biaya squad Inter musim ini setelah mempertimbangkan gaji kotor, tingkat depresiasi, dan biaya pemain yang pergi adalah sekitar 219,7 juta euro. Sekitar 31 lebih sedikit dibandingkan dengan 251,4 juta euro dalam anggaran musim 2020-2021. Ada penghematan 14 persen dibandingkan dengan pengeluaran squad musim lalu. Meskipun begitu, Inter masih merugi 12 juta euro per bulannya. Inter tengah mengincor back Borussia Moncheng Lahbah Mathias Ginter di bursa transfer musim panas mendatang dengan status bebas transfer. Seperti yang dilaporkan oleh Apsi Inter News bahwa Nerazzurri siap merekrut pemain berusia 27 tahun itu jika sang pemain memutuskan untuk tidak menyepakati kontrak baru dengan Lahbah. Masa kontrak Ginter dengan Lahbah akan berakhir pada Juni 2022 dan hingga saat ini ia tak kunjung memperpanjang kontraknya. Nerazzurri diakini siap bersaing dengan klub top lainnya untuk mengamankan servis sang pemain di musim panas mendatang secara gratis. Inter memiliki masalah dengan penyelesaian akhir di Liga Champions dan itu membuat mereka dalam posisi frustasi dengan hanya satu poin dari dua pertandingan pertama mereka. Coriore dello Sport berpendapat bahwa Nerazzurri harus lebih baik lagi di depan gawang lawan dengan tidak membuang peluang yang ada. Di Serie A, mencetak gol bukanlah masalah bagi Inter. Dengan 20 gol dalam enam pertandingan yang berarti mereka memimpin daftar klub pencetak gol terbanyak di kompetisi papan atas Italia. Namun di Laga Champions dengan banyaknya peluang, mereka melawan Real Madrid dan Shakhtar Donetsk, tak ada satu pun berbuah gol. Coriore berpendapat bahwa penampilan Inter sejauh ini tidak buruk dalam dua laga penyisihan grup Liga Champions. Tetapi gagalnya Nerazzurri memanfaatkan peluang membuat mereka mendapatkan satu poin dari dua laga. Gelandang Inter, Matthias Ficino merespons kritik dari media yang mengatakan bahwa para striker Inter Milan tidak berkutik di Liga Champions. Nerazzurri hanya mampu meraih satu poin dalam dua pertandingan mereka di fase grup D Liga Champions musim ini dan belum ada gol yang mereka cetak. Masalah Inter saat ini diakini ada di barisan penyerang yang tidak mampu memanfaatkan setiap peluang emas. Meskipun sejatinya, mereka tampil sangat bagus melawan Real Madrid dan Shakhtar Donetsk. Saat diwancarai oleh spot media set, Ficino yakin bahwa striker Inter bakal mencetak gol di Liga Champions. Mereka unggul dalam penguasaan bola, sementara kami menciptakan beberapa peluang untuk membawa pulang poin. Yang penting adalah kami mampu menciptakan banyak peluang. Kami memiliki striker hebat yang cepat atau lambat akan menjebol gawang lawan di Liga Champions. Mereka akan mulai mencetak gol lagi di laga berikutnya. Di laga ini, kami tidak kebobolan gol dan kami masih bisa berkembang. Hal yang sama diungkapkan Milan Skriniar yang optimis Inter akan melaju ke babak selanjutnya. Kami memiliki peluang bagus untuk mencetak gol, tapi penjaga gol mereka melakukan penyelamatan luar biasa. Selanjutnya, kami harus menang melawan Sheriff untuk membuka peluang kami. Terima kasih telah menonton!